Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Lidia Andrian Video kali ini aku mau mencoba membersihkan noda di sofa kulit sintetis Seperti yang teman-teman lihat di sofa ku ini, aduh kotor, dekil dan jamuran gitu Karena udah lama gak dibersihin Apakah akan berhasil kira-kira? Mari kita buktikan Senjata yang dibutuhkan diantaranya ada cairan pemutih pakaian Disini aku pakai Baiklin Lalu ada shampoo Ada lap serat sintetis atau disebut dengan kanebo Kemudian ada sikat gigi bekas Dan juga ada botol spray yang kosong Pertama-tama kita masukkan dulu air ke dalam botol Dikira-kira aja ya, kurang lebih ini sekitar 40 ml Lalu masukkan cairan pemutih pakaian Dengan perbandingan 1 berbanding 1 Kalau airnya 40 ml, cairan pemutihnya juga 40 ml Tambahkan juga 1 cacet shampoo Kalau semuanya sudah masuk, kocok-kocok supaya tercampur rata Saatnya kita bertempur Untuk yang punya kulit sensitif, kamu bisa gunakan sarung tangan seperti ini ya Semprotkan cairan yang udah kita buat tadi ke bagian sofa yang akan dibersihkan Lalu kita sikat-sikat menggunakan sikat gigi bekas Kalau sudah, kita bisa lap pakai kanebo yang sudah dibasahi dengan air Untuk di bagian yang jamurnya membandel Kita bisa gunakan cairan pemutih langsung tanpa harus dicampur dengan apapun Gosok-gosokkan di permukaan yang berjamur Kalau di sofa ku ini, kayaknya jamurnya sih merata ya ke seluruh sofa Karena emang udah lama banget gak dibersihkan Daripada ketukang jasa servis yang membutuhkan biaya ratusan ribu Mending dibersihkan sendiri aja, lebih hemat Nah ini dia hasilnya, cuma dengan 10 ribu aja Sofanya jadi kinclong lagi Bertahap aja ya, bersihkan sofanya Perbagian aja gitu, sedikit-sedikit Setelah disikat-sikat, langsung dilap Supaya kotorannya tidak meresap lagi ke sofa Oh iya, kalau untuk cairan pembersih pakaian Gak harus pakai merk Baiklin ya Kalau teman-teman gak suka dengan baunya yang menyengat Kalian bisa ganti dengan Venice White atau merk yang lain Dan untuk shampoo, teman-teman juga bisa pakai shampoo merk apa aja yang ada di rumah Nah ramuan ini dijamin ampuh menghilangkan noda dan jamur di sofa kulit sintetis Tapi ini tuh gak bisa buat ngilangin noda bekas tinta atau coretan spidol gitu ya Seperti di sofaku ini ada coretan hasil kreasi anak-anak Nanti aku akan coba cari cara lain Gimana caranya menghilangkan noda bekas tinta atau spidol Atau kalau teman-teman punya ide Kalian bisa komen di bawah ya Gimana sih caranya Ngilangin coretan bekas tinta atau spidol di sofa Aku udah pernah coba beberapa kali Pakai ramuan apapun begitu Tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil Bingung deh gimana sih caranya Nah kalau tadi aku bersihin di bagian bawah sofa Sekarang pak suami lagi bantuin bersihin di bagian sandarannya Karena lumayan ya ada tiga sofa cukup melalahkan juga Dan sofanya itu lumayan besar-besar juga ukurannya Gimana-gimana dengan hasilnya Jadi kinclong lagi kan Akhirnya misi kali ini berhasil juga Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi sofa yang jamuran seperti ini Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai Dan buat teman-teman yang baru bergabung Silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah Dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan kalau nanti aku update video terbaru Dan kalau dirasa video ini bermanfaat Silahkan share ke teman-teman kamu Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati